Intro Rekaman CCTV yang memperlihatkan Rizky Bilar melemparkan bola biliar ke Lesti Kejora belakangan ini viral CCTV tersebut menjadi barang bukti kuat mengenai dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Dalam video tersebut nampak Rizky Bilar diduga sedang melempar bola biliar pada Lesti Kejora Namun lemparan tersebut meleset dan tidak mengenai Lesti Kejora Lesti Kejora tampak tidak melawan aksi Rizky Bilar Diketahui setelah melihat lebih jelas rekaman CCTV Saat kejadian tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora sesudahnya syuting di NTV dalam acara Cinta Abadi Leslar Pasalnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengenakan pakaian yang sama ketika syuting dan dalam rekaman CCTV tersebut Dalam video yang tayang di stasiun televisi tersebut terlihat juga ayah angkat Rizky Bilar Izhar Wilendra Takpelah muncul dugaan jika aksi Rizky Bilar melempar bola ke arah Lesti Kejora ini disaksikan sendiri oleh Izhar Wilendra Saat Rizky Bilar melempar bola biliar ke Lesti Izhar Wilendra hanya diam tidak menegur kelakuan anaknya Terlihat ada tujuh orang yang menyaksikan kejadian tersebut Namun tidak ada yang menghentikan aksi Rizky Bilar Lesti Kejora juga tidak memberikan perlawanan Ia hanya melihat Rizky Bilar yang berjalan masuk ke dalam rumah setelah gagal melempar bola biliar Berdasarkan informasi dari Lesti Kejora bahwa Rizky Bilar pernah melempar bola memang benar adanya Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Paul Endra Zulpan Dilempar bola biliar juga ada di dalam keterangan Lesti bola biliar sempat dilempar ke saudari Lesti Namun tidak kena pada saat melempar itu kepleset jelas Endra Zulpan Sebelum dilempar bola biliar diduga Rizky Bilar telah melakukan KDRT lainnya KDRTnya bukan pertama kali Sebelumnya juga sudah pernah melakukan KDRT Tapi saudari Lesti masih menahan diri dan sabar Tetapi begitu mengetahui adanya perselingkuhan Saudari Lesti Kejora tidak bisa menahan diri PBR Endra Zulpan Sebagai informasi Untuk saat ini menurut keterangan dari pihak kepolisian Status dari Rizky Bilar masih menjadi saksi Dan menurut kepolisian menambahkan Rizky Bilar akan dinaikkan menjadi tersangka Terkait hal tersebut Jika benar adanya Rizky Bilar bersalah terhadap Lesti Kejora terkait kasus KDRT Maka aktor tersebut akan dikenakan hukuman 5 tahun penjara Jika benar adanya Rizky Bilar 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 Jika benar adanya Rizky Bilar